Assalamualaikum, halo kawan-kawan, ketemu lagi sama Momoi, selamat datang di channel Momoi, Android Gamer. Walaupun udah agak telat, karena kemarin-kemarin saya abis vaksin dan kebetulan ada beberapa urusan lainnya, di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini kita akan membahas 10 game Android terbaru dan terbaik rilis di minggu keempat Juli 2021. Yap, kita akan membahas game-game Android terbaru yang rilis dari tanggal 22 sampai 31 Juli 2021. Yuk, udah siapkah kalian kawan-kawan? Yuk langsung aja masuk ke pembahasannya, cus! Di nomor 10 kita punya Scary Neighbor. Ini game sih kayaknya emang dirancang buat jadi game yang santai casual yang gak terlalu banyak mikir gitu deh kawan-kawan. Kalian akan berperan sebagai seorang bocah yang isengnya gak karuan yang berusaha nge-prank tetangga kalian yang bentuknya itu bapak-bapak lemu ginuk-ginuk gitu. Prank-nya macem-macem deh, mulai dari motong kaki kursi biar si bapak tetangga jatuh ngeblak pas lagi duduk, jahilin saklar listrik biar si bapak kesetrum, dan lain sebagainya. Dan prank-pranknya itu terbagi dalam bentuk stage gitu yang makin lama bakalan makin banyak pranknya. Simple sih gamenya, tapi pastikan kalian jangan sampai ketangkep si bapak loh ya, biar kalian gak digebukin. Kejem juga ya bapaknya! Sebelum lanjut ke game berikutnya, saya ingin mengingatkan supaya kawan-kawan mau membudayakan like sambil nonton video. Tapi kalau gak suka videonya ya klik dislike aja gak apa-apa kok. Tinggalkan komentar kalian, subscribe bagi yang belum, dan nyalain loncengnya biar kalian selalu bisa mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Dah yuk, langsung kita lanjut lagi. Cus, cus, cus! Next di nomor 9, kita punya The Walking Hero Pengen main game RPG adventure tapi kalian mager minta ampun? Walah-walah! Nih, kalian bisa nyobain main The Walking Hero ini kawan-kawan. Ini game RPG petualangan yang bisa kalian mainkan lepas setang karena ada fitur autonya. Tapi hati-hati kalau kalian petualangannya beneran lepas setang terus-terusan, bisa-bisa karakter kalian mati kekepro musuh yang lebih kuat loh. Sesekali, mainnya juga jangan auto-muluk lah buat ngumpulin item yang ada di map-nya ya. Nantinya kalau karakter kalian udah level 10, kalian bisa ganti kelas karakter kalian jadi Warrior, Mage, Archer, Thief, atau Aikolite. Masing-masing kelas punya skill set tersendiri dan statusnya juga beda-beda loh ya. Oh iya, kalau di map pas berpetualang, kalian nemu karakter lain yang lagi ngeproin monster juga, itu bukan dimainin sama player lain loh. Karakter lain itu dimainin sama AI. Jadi gak usah kalian sapa-sapa lah ya. Selanjutnya di nomor 8, Fruit Bang Bang Mainin game Fruit Bang Bang yang bukan Mobile Legends Bang Bang ini akan membawa kalian ke sensasi battle royale tapi yang lucu dan santai gitu. Kalian akan mengendalikan karakter-karakter berbentuk buah-buahan di arena yang makin lama makin mengecil. Kalian bisa juga ngambilin buah-buahan yang ada di arena buat dijadikan anak buah kalian buat menghajar player-player lain yang dikendalikan sama AI. Usahakan kekuatan buah kalian gak kalah sama buah musuh loh ya, biar kalian menang battlenya. Buah kalian juga nantinya bisa pakai berbagai macam skill yang akan membantu buat bikin kalian jadi pemenangnya. Unik, seru, lucu, ringan, dan offline. Itulah yang akan kalian temukan dari game Fruit Bang Bang yang bukan Mobile Legends Bang Bang ini. Di nomor 7 ada The Heaven Star. Sepintas dilihat, ini game mirip banget tampilannya kayak Life After. Mungkin buat kawan-kawan yang pengen main Life After tapi HP-nya gak kuat karena emang ukuran Life After sekarang katanya udah gila-gilaan, kawan-kawan bisa main game ini deh. Gameplay-nya masih sama-sama survival dan masih sekitaran zombie-zombie gitu kawan-kawan. Tentu saja kalian bisa crafting, gathering, dan lain sebagainya. Ya, selayaknya kayak game survival gitulah. Terus di game ini tuh ternyata ada 2 mode gameplay utama, yaitu single player sama multiplayer loh. Yang single player, ya kalian berpetualang dan berusaha bertahan hidup sendirian. Tapi kalau kalian milih yang multiplayer, itu kalian bisa bikin atau masuk ke room-roomnya orang buat bertahan hidup bareng, atau malah bahkan kalian bisa loh saling PvP di map-nya. Lumayan oke sih game ini. Tapi kayaknya bakalan lebih oke kalau kontrolnya dibikin lebih nyaman lagi deh. Di nomor 6, Reborn Adventure Story Game Point and Click Kalau kalian suka sama game yang gameplay-nya itu sederhana, tapi punya cerita yang dalam, plus bikin kalian mikir, game yang lagi kita bahas ini bisa jadi pilihannya kawan-kawan. Reborn Adventure ini punya gameplay yang intinya kalian tinggal tap-tap aja di layar, yang tujuannya buat menyelesaikan puzzle-puzzle yang ada. Dan puzzlenya itu selalu mengikuti penceritaan yang disuguhkan dalam gamenya, yang kurang lebih tentang petualangan seorang cewek bernama Hope di dunia post-apokaliptik gitu. Buat menyelesaikan puzzle-puzzlenya, nggak jarang kalian kudu nyari item-item tertentu dulu, dan bisa jadi item-item itu kudu digabung-gabungin juga. Mantep sih game yang satu ini, layak banget buat dicobain. Next di nomor 5 ada Tears of Themis. MiHoYo, developer yang bikin Hongkai Impact sama Genshin Impact, meluncurkan game terbarunya yang nggak ada angin dan nggak ada hujan, jenrenya itu tuh jauh berbeda dari Genshin Impact dan Hongkai Impact. Hampir boleh dibilang game ini nggak ada action-actionnya gitu deh, tapi MiHoYo berusaha bikin game terbarunya ini kental di ceritanya. Sebenernya game Tears of Themis ini boleh dibilang kayak game petualangan detektif-detektifan gitulah. Kalian akan memainkan karakter seorang cewek yang bekerja sebagai pengacara buat menguak kasus-kasus yang ada. Nah, caranya ya dengan melakukan investigasi plus debat dengan berbagai saksi atau malah bahkan tersangkanya. Uniknya, debatnya itu dibikin dengan konsep selayaknya game turn-based RPG. Wahaha, unik banget lah game ini. Terus grafik game ini sih cakep buang deh. Dan kayaknya pas buat kawan-kawan momoy yang cewek, soalnya banyak karakter cowok-cowok ganteng di game ini lho. Nomor 4 ada Lost in Blue Benernya game ini udah pernah saya bahas pas belum masuk ke Playstore Indonesia. Nah, karena sekarang udah bisa didownload di Playstore Indonesia, saya bahas lagi deh ya. Siapa tau ada dari kawan-kawan yang belum tau game survival yang satu ini toh? Yap, Lost in Blue ini adalah game survival yang termasuk salah satu yang terbaru. Stylenya mengingatkan sama game Last Day on Earth dengan sudut pandang top-down-nya, walaupun mungkin menurut saya grafiknya lebih unggul Lost in Blue ini dikit lah ya. Gathering, crafting, memanage camp, dan masih banyak hal khas game survival bisa kalian temukan di game ini. Nggak ketinggalan ada sedikit plot cerita juga yang bisa kalian nikmati sambil main gamenya kok. Boleh juga lah game ini. Apalagi buat para pecinta game survival, masa melewatkan game survival terbaru ini sih? Next, di nomor 3 kita punya Ace Racer. Setelah agak cukup lama namanya nggak kedengeran, Netis menggeliat lagi nih dan merilis Ace Racer secara resmi, walaupun baru tersedia versi cinanya doang. Bisa kawan-kawan lihat, game racing yang satu ini sih nggak usah diragukan lagi buat urusan grafiknya ya. Udah cakep dan udah kelihatan realistis banget deh detail plus tekstur mobil dan environment balapannya. Dan buat urusan gameplay, ini game mirip kayak game Speed Drifters bikinan Tencent yang dipublis sama Garena itu. Balapan kalian akan mengandalkan ngepot-ngepot alias ngedrift-ngedrift yang berfungsi juga buat menambah nose kalian. Makin lancar kalian ngedrift, makin banyak nose kalian, dan artinya bakalan makin ngebut juga mobilnya. Tentu saja, game ini juga menawarkan fitur kostumisasi dan upgrade mobil lho. Yang tertarik mainin game ini downloadnya dari link di deskripsi aja ya, karena gamenya belum ada di Playstore Indonesia. Selanjutnya di nomor 2 ada Wildborn. Pas kalian mainin game ini, khususnya di bagian awal, kalian bakal langsung disukuhi battle lawan monster gude yang mirip Rathalos dari Monster Hunter. Dan yap, kalian bakalan nyadar kalau game ini emang mengadaptasi gameplay selayaknya game Monster Hunter dengan mekanisme dan plot yang menuntut kita buat memburu monster, mengumpulkan item yang dijatuhin monster, gathering tanaman, bisa crafting-crafting barang, dan lain sebagainya. Plak-plik-pluk-plik-pluk monster hunter toh. Terus dengan tambahan elemen MMORPG-nya, sangat mungkin di game ini nantinya kalian bakalan bisa party sama player lain buat berburu monster-monster boss gitu. Buat urusan grafik, game Wildborn ini juga udah terbilang sip. Apalagi kalau HP kalian kuat pake frame rate yang tertinggi biar grafiknya lebih bening lagi tuh. Tapi sayangnya ini game masih full pake bahasa Cina ya. Dan oleh karenanya, gamenya belum ada di Playstore Indonesia. Monggo, yang mau download cek link di deskripsi aja ya. Dan di nomor 1, kita punya Apex Legends. Yang akan saya sampaikan ini kayaknya jadi cuma sekedar info aja, karena Apex Legends saat ini kuota beta testnya udah penuh kawan-kawan. Dan perlu kawan-kawan tau, beta test yang sekarang ini hanya tersedia buat region Hongkong doang ya. Alhamdulillah nih, saya masih kebagian jatah, jadi bisa sedikit share gimana gamenya ke kawan-kawan. Nah, surprisingly, Apex Legends yang versi mobile ini keren juga loh. Sebagai game dengan genre battle royale yang hasil port dari PC dan konsol, kontrolnya itu udah kerasa nyaman banget. Grafiknya emang nggak sebagus yang di PC atau di konsol, tapi menurut saya udah nice banget sih ini. Hanya saja, mungkin gameplaynya jadi nggak se-intense dan pacenya nggak secepat yang di PC atau konsol ya. Tapi tetep, ini game keren lah pokoknya. Dan sebagai info tambahan aja, kalian bisa tuh mau ganti mode TPP atau FPP sesuka kalian pas kalian udah masuk di arenanya. Kira-kira game ini bakalan bisa bersaing sama game-game battle royale di Android lainnya nggak ya? Baiklah, itu dia tadi 10 game Android terbaru dan terbaik rilis di minggu ke-4 Juli 2021 versi Momoy Android Gamer. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton, sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di-like, komen, share, dan di-subscribe. Wassalamualaikum, Momoy Android Gamer, portalnya para penggemar game Android. Sub indo by broth3rmax